Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial atau pengalaman gimana caranya membatalkan pesanan online di alfagif yang sudah sukses dengan pembayaran menggunakan gopay jadi teman-teman bisa disimak aja video ini sampai selesai supaya kalian paham tidak ada salah dalam menerima sharing dari saya gitu ya jadi pesanan online lewat alfagif itu yang sudah sukses apakah bisa di cancel atau tidak disini saya akan jelaskan yang pertama adalah kita bisa membatalkan pesanan pesanan yang sudah sukses dengan pembayaran online Shopee atau gopay jadi nah beberapa cara cara-caranya ya kalian tinggal simak aja video ini sampai selesai Oke sebelum itu kita kelihatan dulu ya Oke langkah pertama kalian bisa buka aplikasi alfagif di ap kalian Oke setelah itu kalian bisa buka pojok bawah sebelah kanan akun biasanya di sini contohnya yang udah sukses ya kita kita buka di sini ada salah satu pesanan online yang sudah sukses kalian jangan panik kalau udah sukses salah barang bisa dibalikin duit itu bisa kalian jangan panik oke kita buka akun ya tinggal klik aja yang hubungi kami nah oke jadi disini langkah pertama adalah kalian bisa mengirim ke pesan ke customer kiranya langsung tulis keluhan anda apa misalkan salah-salah beli barang kalau tulis saja disitu beserta nomor ordernya disitu kalian cantumkan di situ harus benar-benar detail dipesan harus benar-benar detail bermasalahnya apa aja minimal 20 karakter disini kalian juga bisa lewat telepon bisa lewat email bisa lewat Instagram tinggal kalian klik aja Twitter juga kalian bisa jauh Dulu hal perlahan langkah pertamanya ya lewat aplikasi jadi lewat aplikasi itu itu bisa lewat telpon meremponya udah tercantum bisa lewat email bisa lewat Instagram Twitter Facebook itu lewat aplikasi Alva Gifnya Nah kalau lewat Selain lewat aplikasi juga bisa Kalian bisa Mengajukan ke karyawan Tokonya, karyawan alphanya Setelah itu Biar karyawan tokonya itu Mengajukan ke BIC Alphacartnya Jadi Kalau lewat Sudah sukses Dengan pembayaran online Sopi, duit Duit yang sudah kita bayarkan Kembalinya itu 14 hari kerja 14 hari kerja Bagaimana jika Misalkan kita pesen online Sudah bayar, lunas Ke alphamat misalnya contohnya Nah barahnya di alphamatnya Tidak ada, kalian bisa minta duitnya saja Bisa itu Bisa minta duit cash ke Karyawannya bisa Gitu Tapi kalau kalian salah barang Itu gak bisa Soalnya gak bakal mau karyawannya ya Kalau kalian salah barang Mau gak mau kalian nunggu Atau kalian jadiin gitu Pembeliannya Ini itu ya Jadi sekian dari saya Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton